Rekrutmen panitinya penyelenggara kecabatan atau PPK untuk Pilkada 2024 sejauh ini pelamar di KPU Batanghari telah mencapai 302 pelamar yang tersebar di 8 kecabatan yang ada di Batanghari. Dari 8 kecabatan, wilayah kecabatan Mwaro Supo Iliar sepi peminat pelamarnya. KPU Batanghari sejak satu pekan terakhir telah mengumumkan untuk rekrutmen penerimaan badan ad hoc PPK. Hingga memasuki hari terakhir rekrutmen PPK masih berjalan. Harapan Nabi, Komisioner KPU Batanghari menjelaskan, sejauh ini pendaftar melalui aplikasi Siakbah yang telah di-upload sebanyak 302 pelamar. Namun waktu masih berjalan hingga 29 April 2024 pukul 00.00 waktu Indonesia Parat. Pelamar yang telah melakukan upload ke aplikasi Siakbah dan telah mendownload berkas dari aplikasi Siakbah wajib menyerahkan soft copy ke media center KPU Batanghari yang berada di kantor KPU Batanghari. Kita sudah menerima sebanyak 302 pelamar. Dan ini juga akan berlangsung nanti sampai dengan jam 12 malam. Nanti kita akan nunggu pendaftar sampai jam 12 malam nanti. Dia kan pendaftar dulu melalui Siakbah, baru di-uploadnya, baru nanti berkas yang fisiknya diantar ke KPU. Ini kan ada penelitian administrasi ya, penelitian administrasi setelah pendaftaran, nanti kalau seandainya tidak berpanjangan, lalu kita masuk ke penelitian administrasi, yaitu sampai dengan tanggal 3 nanti. Nah, tanggal 4, tanggal 5 nanti itu ada pengumuman hasil seleksi administrasi. Nah, yang cukup tinggi sampai hari ini, morgulian. Morgulian itu cukup tinggi. Selain itu, peluang setiap pelamar untuk menjadi PPK sangat memungkinkan. Bahkan yang pernah menjadi PPK sebelumnya masih diberi kesempatan untuk kembali mendaftarkan menjadi PPK. Namun evaluasi kinerja PPK di setiap kecamatan pada perhelatan pemilu 2024 lalu akan menjadi bahan pertimbangan Komisioner KPU Batanghari. Mengingat keberhasilan pilkada ke depan sangat ditentukan dengan penyelenggara yang mengedepankan tugas secara profesional. Selamat Riyadi, Jek TV, Laporka. Terima kasih telah menonton!